Warga pinggir Sungai Deli, Medan Maralan, Sumatera Utara digegarkan dengan penemuan karung berisi jasad bayi. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu diduga sengaja dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya. Karung berisi jasad bayi tersangkut di kawasan tangkahan Sungai Deli, Kelurahan Labuan Deli, Medan Maralan, Sumatera Utara. Bayi diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya setelah dilahirkan. Pasalnya tali pusar masih menempel pada jasad bayi tersebut. Karung berisi jasad bayi awalnya ditemukan anak-anak yang hendak mandi di sungai. Karung tersebut kemudian dievakuasi oleh warga dan dilaporkan ke polisi. Jasad bayi dibawa ke rumah sakit yang ada di sana yakni rumah sakit Bayangkara, Medan untuk diatopsi. Polisi tengah menyelidiki siapa orang tua yang sengaja menghanyutkan bayi malang tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.